Intro Siapa disana? Bunda i-in Astaga Bunda gak sendirian teman Lihat itu Tidak Bangun bunda Iki-ki itu banyak lebah mengerumuni kepala bunda Enggak tan, tenang-tenang tan, tenang Ini salah satu cara untuk membantu panen madu tan Hah? Bagaimana mungkin? Jangan-jangan selama ini bunda ikin bukan ratu venom ya Tapi ratu lebah Astaga Oh betul teman Ternyata bunda ikin sedang bersama paman karim Yang berprofesi sebagai pencari madu khotan Aduh Hati-hati bunda Banyak batu licin di sekitar sini Sebab hutan ini dikelilingi tebing Dan madu yang kita cari tidak bersarang di atas pohon Ayo ada yang bisa tebak kita cari sarang lebah di mana? Jangan di skip ya Teman, mencari madu di alam tidak semudah membeli di minimarket Hihihi Hati-hati jika kita tidak didampingi orang profesional pasti sukar untuk menemukan sarang lebah Wah ada apa ya sepertinya bunda dan paman karim menemukan sesuatu tapi itu kan cuma daun Ini kalau sudah ada tanda-tanda seperti ini kita sudah mendekati sarang lebah Kata mas karim ini tanda-tandanya seperti ini Jadi kalau lebah siang itu kan cari makan jauh banget Sebelum dia pergi dia meninggalkan air seninya ya mas Untuk tanda biar dia tidak tersesat pulangnya Berarti ini sudah mendekati ya mas Iya, iya kita cari ya Ayo kan kita cari Wah ini bukan sembarang daun teman Bercak putih yang ada pada daun bukanlah parasit atau jamur Seperti yang bunda bilang Ini penanda koloni lebah berada tidak jauh dari sini Capeotan jadi hilang deh dapat kabar gembira gini Mas karim, kalau cuma lebah satu dua sih tidak apa-apa ya Tapi kalau banyak banget nanti katanya sana-sanya sana besar Kalau banyak pun bentuk-bentuk gini lah Oh tenang aja biar gak disengat kita ada penangkalnya Dan penangkalnya pun alami Nah ini sebetulnya ada nih Oh kayak gitu? Nah ini nih Apa itu? Ini namanya daun lempoyang ya Yang dipakai apanya? Yang dipakai itu kunyitnya Coba Kita cabut Ubinya? Ya ampun Ternyata tanaman yang berbunga merah ini namanya lempoyang teman Lebih takjubnya lagi Selain jadi tanaman obat Rempah-rempah ini bisa jadi penangkal serangan lebah loh Pencarian madu kali ini tidak perlu menggunakan asap dari daun palem-paleman Cukup geprek lempoyang dan gosok-gosok ke bagian tubuh yang terbuka termasuk wajah Ya masa jadi ganteng sih bun Nah ini pun ada bun Mana? Wah tinggi banget ya aku gak bisa naik Tetep langsung bunda disini saya naik ke atas Kayak gitu? Iya Gak ada pencangannya apa bisa? Bisa Teman Meski serangan lebah berbahaya Tapi jenis apis cerana adalah lebah yang umum dipudidayakan Mereka biasa membangun sarang di dalam lubang Lubang pohon atau tebing seperti ini Karena ukuran apis cerana kecil Maka sengatan dari jenis lebah ini tidak sesakit apis dursata jenis lebah terbesar Ini ada madunya Tani Wah asik Kita betul-betul menemukan madu apis cerana Ini Tani madunya lebah madu Apa mas? Apis cerana Apis cerana nih Ini madunya termasuk banyak banget kayak katanya mas Kerem banyak sekali Karena disini banyak sumber nektar Nah banyak tidaknya madu dari banyak tidaknya sumber nektar di sekitar serangnya Nah tuh kan nih Betul bunda Jadi madu asli memiliki rasa yang berbeda-beda Tergantung nektar yang dimakan oleh lebah Padahal ada madu yang sedikit pahit atau asem Mas Kerem Madunya banyak banget tapi aku penasaran tuh Kepengen lihat sana Ini pegang Aku mau naik tuh pak Bismillahirrohmanirrohim Tangan Mulia mau coba naik Coba ya Tangan mau lihat Sekarang lebah kayak apa sih madunya di atas sana Tangan mau jatuh lagi Tadi udah jatuh disana Nanti malah badannya sakit semua Tidak jadi pergi Ya kan sudah Ini mah Jangan dipaksain bun Daripada sakit-sakitan Mending kita coba yang manis-manis aja Mas Karim Ini kayaknya enak banget Aku mau coba makan ayah Manis banget Manis banget Manisnya kayak gula kelapa Karena kata mas Karim memang ya Ini rasanya seperti manis gula Karena banyak sumber nektar bunga kelapa Jadi madunya rasanya seperti manisnya gula kelapa Sisain sedikit ya bun buat otan Jangan dimakanin terus dong Bun 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 jangan kebanyakan Nanti bisa kecepatannya Eh iya tan Ternyata tan Minum madu itu tidak boleh berlebihan Ada takarannya ya mas Ada takarannya ya Maksimal sehari cuma tiga Tiga sendok makan Kalau berlebihan gak bagus Bisa panas Bisa panas Badan kita rasanya panas ya mas Nah jangan kasihkan makan karena rasa manisnya ya Selain membuat badan panas Juga mengalami masalah pencernaan Seperti diare atau kembung Kerucuk kerucuk Ups maaf itu suara perut otan teman Mendadak keroncongan lapar Karena itu tuh Tuh kan Gimana gak keroncongan kalau lihat bunda masak Masak olahan madu ya Tan Aduh bunda lagi masak larva lebah Yang tadi mas Karim dapet itu Madunya udah diambil Udah diminum Sekarang larvanya dimakan Tempatnya tan Lihatan loh Di atas gunung loh Larva lebah OMG Serangga yang hidup berkelompok ini Sungguh banyak manfaatnya teman Nah untuk membersihkan larva dari kotoran sarangnya Cukup rebus di dalam air selama 15 menit Piriskan Lalu bebas deh mau bikin kreasi masakan apa Tapi menu oseng-oseng paling simpel Dan nikmat banget Cabenya banyakin dikit ya bun Biar menggetarkan lidah Taraaa Jadi deh Ih gak sabar deh otan mau tau rasanya Enak kan Ternyata mantap luar biasa Kurik Enak ya mas Terimak Mau tan Kayak peset Kayak apa ya Lembut-lebut kenyal-kenyal Kayak apa ya Kayak basa cincang Wah iya teman Gak usah khawatir ya Olahan larva ini aman untuk dimakan kok Larva lebah mengandung asam amino Karbohidrat Dan protein tinggi Tapi Karena terlalu tinggi kandungan protein pada larvanya Bisa menyebabkan alergi untuk sebagian orang Tuh kan bun Jangan banyak-banyak Sini oper kotan Nih rame-rame lagi pada nonton apaan sih Walaah Rupanya ini lagi lihat kontes kucing teman Teman Kontes kucing yang nonton datangi kali ini Digelar di daerah teratas Jawa Timur Yang datang Gak usah ditanya lagi deh Lihat saja Berbagai jenis kucing ras internasional Hadir di sini Lihat Ada si mengemaskan Persia Si bengkau yang mirip macan Dan Masih banyak yang lucu-lucu lainnya Termasuk otan Weh-weh Kamu kok kelihatan berbeda sob Teman di rumah ada yang bisa nebak gak Dia jenis kucing apa Nari dulu deh Ia adalah Kucing Buso Asli dari Pulau Raas Sungenep Madura loh Ciri umum yang dapat dikenali dari Sobat Otan Satu ini Adalah warnanya yang biru bercampur silver Kalau orang Madura menyebutnya sih Abu Tomang Merupakan abu dari sisa kayu bakar Alias abu gosok Ada juga yang mengaitkan nama busok Berasal dari singkatan abu gosok Hihihi Ada-ada saja ya Teman Masyarakat Pulau Raas percaya Kucing Busok merupakan ras kucing murni Tanpa campuran gen dari ras kucing lainnya Mereka pun memiliki kepercayaan sendiri tentang kucing busok Dan karena itu pula Kucing Busok sangat dilindungi Bahkan ada mitos yang beredar tentang kucing ini teman Kucing Busok dipercaya sebagai hewan gaib yang dapat mengundang rezeki kepada siapapun pemiliknya Tapi jika dia dibawa keluar dari Pulau Raas Maka kemalangan justru yang akan menimpa pemiliknya Mitos turun-temurun yang beredar tentang si kucing busok ini Barang siapa yang menyeludupkan si kucing keluar dari Pulau Raas Maka perahunya akan tenggelam Hihihi Serem Namun sebenarnya mitos ini dibuat untuk tujuan menjaga kemurnian ras ya teman Penduduk setempat melarang membawa kucing busok keluar pulau Jika terpaksa dibawa keluar Kucing tersebut harus dikebiri untuk menjaga kemurniannya Karena zaman dahulu Kucing busok hanya diperuntukkan untuk kiai, pejabat, dan tokoh besar lainnya sebagai hadiah Mereka meyakini kucing busok memiliki indera ke-6 Yang hanya dapat dipelihara oleh orang tertentu saja Wah, sampai segitunya ya ras kamu dijaga sob Ada tradisi budaya seperti ini sebenarnya untuk tujuan yang baik teman Ras kucing busok ini nantinya akan bisa membanggakan sebagai ras asli endemik Indonesia di kancah internasional Semoga nanti kamu semakin terkenal seperti kucingnya Cleopatra sob Hihihi Wih, ada yang lagi jogging nih Mensana Incorporisano Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat Cakep Lolo kak Kok tiba-tiba berhenti mendadak Mukanya juga jadi ketakutan gitu Kenapa kak, kenapa Apakah ada ular Atau jangan-jangan ada monster Hah, kucing Wah, ini sih kasus gak biasa teman Kalau hewan imut Tempat yang Otan maksud teman Klinik hipnoterapi Otan sudah buat janji dengan Pak Robizal, si ahli hipnoterapi Silahkan duduk Steffi Steffi katanya tahu takut kucing ya Kenapa takut itu? Dicakar Dicakar di bagian mana? Dika Dika takutnya dari 1 sampai 10 di berapa? 10 Oh, rupanya Kak Steffi punya pengalaman buruk di masa kecilnya Pakinya pernah dicakar kucing Selanjutnya, Pak Robizal akan menyuruh Kak Steffi konsentrasi Dia sedang menghadirkan kenangan buruk tentang kucing di masa lalunya Kenangan buruk ini lalu diganti dengan pandangan yang baik tentang kucing Misalnya, kucing adalah hewan yang lucu, manis Dan sama baiknya dengan anjing peliharaan Kak Steffi di rumah Pak Robizal akan berulang-ulang memberi instruksi ini Sampai memori buruk tadi tergantikan hal-hal yang baik Kira-kira hanya butuh waktu setengah jam untuk terapi-hipnoterapi ini, teman Sekarang saatnya kita buktikan ya Itu kucingnya! Apakah Kak Steffi akan sanggup mengendalikan takutnya? Meskipun raut wajahnya masih terlihat ragu Tapi rupanya rasa takut di pikiran Kak Steffi masih bisa dikendalikan, teman Tuh liat, Kak Steffi mulai mendekatkan tangannya Wih, akhirnya dia berani pegang koko si kucing, teman Tuh kan, Kak, si kucing ternyata bukan lagi hewan berbahaya yang menakutkan seperti kenangan buruk Kak Steffi dulu Bahkan sekarang, Kak Steffi juga sudah berani memangku kucing Hehehe, keremaks Kak, keren maksimal Selamat ya Kak Steffi nih Fobia kucingnya sekarang sudah mulai sembuh Tinggal membiasakan diri dan ketemu kucing setiap hari nih Hehehe, kucing ternyata bukan lagi hehehe Kakek, mau kemana? Tungguin otan dong! Nah, 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 di tengah hutan sendirian hanya ditemani anjing Oke, otan sama dia kakek Let's Doggy, ada apa? Oh, no! Loh, loh, kenapa nih si Doggy? Tahan kakek, tahan! Itu kan terenggiling Tolong! Tuh, si terenggiling sampai ketakutan Doggy, hentikan! Stop! Hai, terenggiling! Keluarkan jurus andalanmu! Siat! Slip! Begini ini nih jurus maut si terenggiling Lucu ya? Mau tahu rahasia dibalik jurus andalan terenggiling? Check it out! Terenggiling adalah hewan yang bergerak lambat Sehingga hewan ini tidak mampu berlari cepat untuk menghindari bahaya Satu-satunya cara untuk berlindung dari ancaman adalah dengan menggulungkan badannya Permukaan sisik yang keras dan kasar berfungsi sebagai benteng pertahanan ketika bahaya mengancamnya Terenggiling banyak ditemukan di daerah hutan hujan tropis dataran rendah Dia memiliki nama lain si Sunda Pangolin atau Manis Jopanika Cie manis Hitam manis, hitam manis, yang hitam manis, pandang tajamu, pandang tajamu Sekilas sobat otan ini tampak menakutkan ya Dimana enggak badannya dipenuhi dengan sisik seperti itu Tapi selain tubuhnya yang menakutkan Ternyata ada banyak mitos yang melekat tentang sobat otan yang satu ini Zaman dahulu kala masyarakat pedalaman percaya Kalau si terenggiling ini adalah jelmaan setan Bahkan mereka menganggap si terenggiling dapat memberi nasib buruk bagi desa Para buruan dan pemustahan dipercaya untuk mengusir roh-roh jahat yang terdapat pada terenggiling Namun di daerah lain juga ada mitos kepercayaan Kalau lidasi terenggiling ini dapat menjadi cimat untuk penglaris usaha Makanya banyak terenggiling kemudian menjadi korban perburuan orang tidak bertanggung jawab yang mempercaya mitos seperti ini Kalau mau sukses usahanya ya kerja keras dong Otan enggak suka kalau ada yang percaya mitos menyesatkan kayak gini Lalu bagaimana nasib terenggiling yang bertemu kakek tadi Oh my god kita harus selamatkan teman Kakek hentikan si dogi jangan sampai menyerang sobat otan Nah gitu dong baru kece Good boy dogi I love you full Superbike kembali ke Mandalika Setelah seri pembuka yang dramatis di Phillip Island Sirkuit Mandalika siap menyajikan drama balap Superbike berikutnya Apakah Titanic Trio masih mendominasi di tengah kedatangan para pembalap ex-MotoGP Superbike Indonesia Race pertama Sabtu 4 Maret jam 12 siang Race kedua Minggu 5 Maret jam 12 siang Live eksklusif hanya di Trans7 Terima kasih telah menonton